Intro Guru PCOK selama ini di lapangan itu kalau dibandingkan dengan guru-guru Mabel yang lain itu cenderung positif dari sisi lapangan tetapi kalau dilihat dari kadar ilmiah, dilihat dari alat-alat yang digunakan itu cenderung nampak tertinggal kalau guru-guru yang lain punya tuntutan khusus guru bahasa misalkan tuntutannya kebahasaan PCOK ini khusus ya mengurusi pertumbuhan dan perkembangan jasmani mereka kaitannya jadi tanggung jawabnya itu yang paling khusus menyangkut pertumbuhan, perkembangan jasmani mereka melalui aktivitas gerak jadi keahlian mahasiswa saya itu harusnya ya mampu menakar itu Guru PCOK juga punya tugas itu untuk merangsang pertumbuhannya yang juga berat badannya berat badannya itu bisa diatur melalui latihan maupun konsumsi-konsumsinya Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu melalui puskesmas sering itu bekerjasama dengan guru, guru PCOK, sekolah mengadakan pengukuran BMI itu sudah sering dilakukan tetapi pada kenyataannya datanya terkumpul, tapi untuk apa? Apakah ini data terkumpul? Iya mungkin secara rata-rata nasional apa diperlukan data rata-rata daerah itu sudah ketemu jadi Kementerian Kesehatan sudah bisa memetakkan ya kira-kira pertumbuhan anak-anak Indonesia begitu seperti apa untuk kepentingan itu sudah cukup tapi bagaimana untuk kepentingan guru pendidikan jasmani yang sehari-hari ketemu siswa bertanggung jawab pada pertumbuhan dan perkembangan jasmani mereka Saya sebagai akademisi meneliti ini itu dengan pikiran seperti ini jaman 4.0 lah era revolusi industri 4.0 ini database itu begitu penting database begitu penting kapan guru PCOK punya database? catatannya saja kemungkinan susah makanya sejak lama saya sudah mengembangkan website atau laman riset PCOK Indonesia itu memang sudah keinginan saya untuk agar guru PCOK Indonesia itu mempunyai database yang terkumpul dalam laman itu yang user passnya mereka miliki ya minimal setiap guru PCOK kalau mau punya user pass di situ dia sudah punya space database yang ada di laman itu guru PCOK minta bantuan kepada admin dapur di sekolah untuk mengunduh data siswa satu sekolah itu langkah awalnya itu agar guru PCOK punya database itu ya semua siswa yang ada di sekolah itu datanya masuk termasuk nomor induk siswa itu yang unik itu laki perempuannya usianya berapa usia itu diambil dari tanggal lahir gitu ya itu akan terpetakan lalu dari penelitian saya yang pengembangan ini penelitian pengembangan alat ini data tinggi badan berat badan siswa itu sebenarnya kalau kalau itu bisa diunduh ya atau diadakan sendiri itu jika dimasukkan ke database nya guru tadi yang sudah ada nama siswa laki perempuan itu itu kita bisa bantu generate ya kita bantu hitungkan kategori dari masing-masing siswa itu kayak apa yang rumusnya kita pakai rumus yang sama dengan yang dipakai oleh Departemen Kesehatan ya yang berlaku sekarang itu kita sesuaikan kesana jadi ini tidak mau nyaingi apa tapi kita mempermudah guru untuk rumusnya udah otomatis nggak usah ngitung jadi udah keluar anak ini setelah ditimbang katanya ada data tinggi badan berat badan maka sudah otomatis muncul di database nya guru itu oh setiap anak berdasarkan pengukuran semester ini gitu ya tinggi badan berat badannya berapa itu BMI nya keluar dia masuk kategori obes kah? sangat kegemukan gitu ya gemuk kah? ideal kah? kurus atau sangat kurus itu udah ketemu otomatis dengan riset saya terakhir itu artinya riset ini sebenarnya pengembangan alat sama aplikasinya aplikasinya tadi untuk mewadai agar guru PJUK masing-masing guru PJUK punya database output dari database tadi merupakan tabel-tabel yang bisa keluar eh dalam satu kelasmu yang akan kamu ajar ini jika di print begitu kan oh ada empat anak yang obes loh ya ada yang gemuknya berapa? yang normalnya? yang idealnya berapa? yang kurus berapa? lah ini kalau diketahui guru ini sebagai dasar untuk memilih gerakannya memilih gerakan yang kira-kira kalau banyak yang gemuk penyiapan alatnya kayak apa banyak yang kekurusan penyiapan termasuk apa saran-saran yang harus ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari mereka jadi guru yang bagus itu sudah tidak hanya memikirkan apa yang terjadi di jam pelajarannya tapi yang disampaikan pada jam pembelajaran ini adalah promo ya semacam promosi semacam pelatihan singkat untuk melakukan aktivitas gerak sehari-hari di rumah jadi sekolah itu merupakan ajang promosi ajang evaluasi ya ajang pelatihan singkat untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari di rumah atau dimanapun sehingga anak-anak itu nanti mampu tumbuh ya tumbuh secara optimal bahasa saya optimal ya kan ada yang potensi tinggi ya bisa tinggi berat ya berat tetapi nanti akan tidak mengganggu tidak berlebihan begitu kalau sudah terpaksa sudah terlanjur obes misalnya bagaimana anak obes ini bisa tetap bugar seperti itu yang kita kejar jadi mengubah obes jadi ideal itu kerjaan yang tidak mudah memerlukan banyak ahli tapi paling tidak guru pejoga menyadari bahwa anak obes itu tidak mudah untuk bergerak nah nanti ada menu pilihan menu-menu gerak yang mungkin dilakukan oleh anak obes sehingga nanti apa yang dilakukan guru itu lebih akurat dan ini bisa dilacak kalau diukur setiap semester ya jadi kalau setahun diukur dua kali di awal semester atau di akhir semester nanti database guru itu memuat pertumbuhan tadi iya sampai nanti apakah BMI dia itu bagus semakin bagus apa semakin lah ini artinya memonitor itu kan dari tahun ke tahun dari semester ke semester di cek kemajuannya nah guru kan menginginkan ada anak-anak kan semua ke arah normal kalau sudah ke arah normalnya tinggi berat badan yang dicerminkan dari BMI tadi maka tinggal nanti keterampilannya yang seperti itu cocok untuk diberi modal untuk gerakan-gerakan apa agar dia nanti mampu memilih ya latihan ikut terlibat di masyarakat misalkan sehingga nanti dia melakukan kecukupan gerak dalam sehari-hari misalkan kalau sehari-hari menurut BAU itu kan ya satu jam aktivitas moderate MVPA ya moderate physical activity itu disarankan minimal satu jam nanti kalau satu minggu bagaimana ya minimal tiga hari yang satu jam nanti dilakukan syukur-syukur kalau bisa setiap hari melakukan seperti itu nah ini menjadi budaya hidup yang cukup gerak lah dari situ kalau semua siswa di Indonesia ini cukup gerak maka anak-anak yang punya potensi atau bakat di bidang olahraga ini semakin mudah dilacak alat ini sebenarnya saya kembangkan hasil dari riset kompetitif nasional ya ini kompetitif nasional selaku dosen UNESA ikut mengajukan proposal diseleksi secara nasional ya Alhamdulillah saya masuk ketika itu ya batch ketika itu 1 dari 19 dosen UNESA yang menerima diterima proposalnya dengan anggaran itu kami kembangkan ini anggaran yang di riset saya itu proposalnya tiga tahun ini hasil dari tahun pertama dan judulnya kan tetap itu alat monitoring perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan siswa SD harapannya setelah tahun ini ya tahun tahun 2022 risetnya itu menghasilkan BMI Meter dan yang koneksinya di website maka yang berikutnya kami ingin mencoba mengarah ke tidak hanya pertumbuhannya tapi kualitas kinerja fisiknya yaitu berupa kebugaran ya physical fitness ya kebugaran jasmani anak ini yang tahun 2023 ini kami ingin masukkan dalam database guru nah database guru tadi ya kami tentunya aplikasi itu kami kembangkan dan ditambah satu menu lagi yang nanti akan memuat jadi guru punya rumah untuk melihat kebugaran jasmani siswa lalu tidak hanya datanya saja masuk tapi bagaimana mengukur kebugarannya itu nanti kami akan buatkan alat-alat yang mempermudah tugas guru jadi kami selalu akan berpikir bagaimana lulusan UNESA ini kita bekali dengan alat-alat juga yang memudahkan mereka kerja agar kerjanya itu ya sesuai lah dengan zamannya di 4.0 menggunakan database ya tidak hanya berbasis yang saat itu tapi dilihat perkembangan grafiknya karena anak-anak ini semakin baik pertumbuhannya kebugaran seperti apa lagi bekerja berbasis jata yang tidak hanya konsentrasi pada jam pelajaran itu tapi juga memikirkan keseharian karena tugas guru adalah membantu siswa tugas guru bejokai ya membantu siswa agar tumbuh optimal dan juga berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakan ya secara kepentingan guru memang cukup tetapi UNESA sendiri kan tidak hanya cukup membantu guru begitu saja tetapi kalau kita berpikir tentang hak patent ini kan satu karyanya UNESA nah ini kalau ditindaklanjuti dari untuk memproduksi ini kan prototipe ya satu alat dulu dua alat ini saya membuat sudah generasi kedua nah tapi kalau ini nanti sudah siap katakanlah kebutuhannya bagaimana nasional ini berarti bisa satu KKG butuh satu alat nah kalau LPPM itu punya unit yang menindaklanjuti ini kan prototipe ini makanya jadi bisnis bisa jadi bisnis seperti nanti UGM ketika dia menemukan genus itu bagaimana bisa laku digunakan masyarakat sampai di kereta api kereta api itu kan sebelum naik nah bagaimana alatnya setiap KKG bisa memiliki itu berarti bisa dihitung pasar nah ini artinya tidak sekedar hasil riset untuk membantu guru tapi mengembangkan bisnisnya UNESA pun bisa tinggal kemampuan UNESA untuk punya unit yang menyokong agar setiap temuan dosen setiap prototipe yang ada bisa dikembangkan sampai income generating ya nanti selaku penelitinya kan nanti biasanya kan ada di persen kayak berapa kayak royalty begitu tapi kampusnya dapat sekian itu yang UGM itu kan juga sudah ketika genus itu UGM dapat seberapa banyak yang bisa bangun satu gedung lantai berapa itu kan dari satu produk dari satu desa saya berharap UNESA dengan satu produk saya saja ini kan kalau mau dikembangkan beberapa tahun ke depan saya yang promo tentang kebutuhan alat ini memang betul-betul dibutuhkan tinggal pemasarannya entah nanti polanya untuk hadiah misalkan kalau KKG yang aktif akan diberi hadiah hadiahnya kan manfaat langsung bisa digunakan bersama-sama mengukur BMI satu kecamatan seperti itu harapan saya seperti itu sih jadi tindak lanjut saya riset ya akan terus saya akan mengembangkan tadi bagaimana mempermudah guru ini dari saya sendiri untuk riset tapi dari UNESA harapan saya ya prototipe seperti ini sudah dihak ciptakan ya artinya hak ciptakan bukan hanya hak cipta ini hak patent dan sudah sedang diurus ya artinya nanti ini sudah menjadi cikal bakal untuk income generating ya untuk UNESA tinggal nanti unit-unit yang terkait masih bisa tidak lanjut segera apa tidak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati